Kebimbangan masih menyergap perasaan kuncoro Sekali lagi dia dipanggil oleh Letnan Kolonel Marokeh Santosa Kepala Staff Cakra Birawa Untuk menghadap ke posko atau poskomando istana Marokeh memerintahkan agar pasukan banteng raider Segera ditarik dari depan istana dibawa masuk ke markas kostrat Kecuali itu juga dijanjikan mereka akan diberi makan Seperti yang telah diberikan kepada Batalion 530 Para Tugas menjaga istana serahkan kepada kami Cakra Birawa Begitu penjelasan Marokeh Kuncoro menjawab Tadi sudah ada perintah dari pemimpin besar revolusi melalui komandan kami Mayor Kirno Batalion kami harus tetap menjaga istana Mendengar jawaban ini saya lihat overstay Marokeh tertunduk lesu Diam sekaligus membisu Sama sekali tidak memberikan komentar apa-apa Saya segera minta izin kembali ke pasukan Kenang Kuncoro Tetapi begitu Kuncoro meninggalkan posko Di halaman istana dia dikejar oleh Mayor Suwondo Temannya yang pada saat itu menjabat asisten 2 resimen Cakra Birawa Ini kalau bukan teman sendiri tidak akan saya beritahu Kata Suwondo sambil melanjutkan Apa Pak Kuncoro tidak ingin kembali pulang ke Semarang? Kuncoro pasrah Yuk mesti kepingin Tentu saja ingin Suwondo menjelaskan Harap dipahami Pak untung sekarang sudah berubah jadi seorang buronan Kalau masih tetap belum percaya silakan Pak Kuncoro masuk sendiri ke istana Sekarang istana sudah kosong disana tidak ada siapa-siapa lagi Lantas apa yang harus kamu jaga? Dalam pengakuannya sebagai saksi di depan sidang Mahmilup Ketika mengadili Letnan Kolonel Untung Syamsuri Jumat malam 25 Februari 1966 Kapten Kuncoro mengatakan Mendengar perkataan Mayor Suwondo saya lantas bimbang sekali Tadinya saya masih berharap ada penjelasan tambahan dari Cakra Birawa Tetapi situasinya sudah tidak memungkinkan Saya segera kembali ke pasukan Kemudian melakukan pengecekan lewat saluran lain Ternyata informasi yang disampaikan Mayor Suwondo benar Di istana sudah tidak ada siapa-siapa Segera saya kumpulkan para komandan kompi dan perwira staff Saya memberi briefing sekaligus mengambil keputusan Mengingat informasi paling akhir menyebutkan Pemimpin besar revolusi berada di Halim Lebih baik kita ke Halim untuk minta perintah lanjutan Menyelang pukul 17 dengan memakai 40 truk kendaraan organik Pasukan Banteng Raiders dengan teratur meninggalkan lapangan Monas Yang sudah mereka kuasai bersama Yon 530 para sejak pagi buta Tanpa pernah mendapat suplai makanan dan minuman Kuncoro membawa anak buahnya keluar dari depan istana Selang 2 jam setelah Yon 530 para bergabung ke Markas Kostrad Malamnya ketika pasukan Raiders dari Diponegoro sedang terdampar di Halim Pasukan Raiders Brawijaya sudah diperbantukan menjaga keamanan Jakarta Termasuk melakukan operasi penggerebekan di beberapa tempat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!